Ini kabar buat kita untuk memotret figur Anies kualitasnya seperti apa. Yang jelas dia ahli menata kata, tapi dia juga juara terbaik sebagai gubernur yang terburuk dalam menata kotak. Hanya pemimpin botol tentang kubu Anies adu rekam jejak perantas kemiskinan. Loyalis ganjar bikin kubu Anies ciut nyali. Ditulis oleh tim redaksi jurnal dikutip dari berbagai sumber. Halo, kembali berjumpa dengan suara Fani Bakri di channel media 45. Bagiat media sosial Cusnul Hotimah kembali membandingkan kinerja yang dimiliki oleh Anies Baswedan dengan Ganjar Pranowo Jelang Pilpres 2024. Dirinya coba mengadukan prestasi dua elit politik tersebut, khususnya dalam menangani kemiskinan saat masih menjabat menjadi gubernur di Indonesia. Cusnul menunjukkan sejumlah rekam jejak yang dimiliki Ganjar. Elit PDI perjuangan ini meluncurkan sejumlah program seperti kartu jatang sejahtera hingga program listrik gratis demi menghentikan kemiskinan. Tak berhenti di sana, loyalis ganjar ini menantang kubu dari Anies Baswedan. Dirinya ingin melihat terobosan dari mantan Menteri Pendidikan itu untuk membasmi kemiskinan. Menurutnya, kemungkinan hal itu tidak akan terjadi karena mereka hanyalah kelompok yang hanya berani bermain kata dan bermulut besar tanpa bukti nyata. Berbeda dengan Ganjar Pranowo, menurut Badan Pusat Statistik atau BPS, Provinsi Jawa Tengah mengalami penurunan terbanyak jumlah penduduk miskin. Ada 63.830 penduduk miskin di Jawa Tengah yang telah keluar dari garis kemiskinan dari 3,74 juta jiwa menjadi 3,68 juta jiwa per Maret sampai September 2019. Penurunan angka kemiskinan ini jauh melampaui DKI Jakarta dan Jawa Barat. DKI Jakarta misalnya mampu menurunkan angka kemiskinan sebanyak 3.250 jiwa dan Jawa Barat 950 jiwa. Detilnya jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah per September 2019 turun 0,22 persen menjadi 10,58 persen dibanding Maret 2019 sebesar 10,80 persen. Tapi masih berada di bawah Papua yang mencapai angka 0,98 persen. Tapi kalau bicara secara kuantitas atau jumlah, Jawa Tengah lebih unggul. Sebenarnya ada banyak hal yang dilakukan oleh Ganjar selaku Gubernur Jawa Tengah, yaitu mengoptimalkan berbagai potensi lain untuk bersama-sama menanggulangi kemiskinan. Misalnya, bekerja sama dengan Basnas, Program Korporat Sosial Responsibility atau CSR Perusahaan, Filantropi, dan Satu OPD Satu Desa Miskin. Jika diperhatikan, kinerjaan ini selama menjadi Gubernur DKI Jakarta tidaklah istimewa. Justru sebaliknya, acap lahirkan kontroversi. Ambisinya yang super besar untuk menjadi RI1, membuatnya kian melepotan tak karuan. Jauh dari kata elegan, dorongan dari kelompok yang militan membuatnya lupa daratan. Andis terlihat beberapa kali masuk kubangan yang tanpa sadar, ia buat sendiri. Program-program mendasar janji kampanye yang membasti saat Pilgub 2017 tak sesuai teori. Dari soal rumah DP0, OKOC, banjir, sumur usapan yang dihentikan karena sisakan masalah, hingga penyediaan air bersih, dan lain sebagainya. Soal kemiskinan di DKI Jakarta, era Andis justru meningkat. Angka kemiskinan DKI Jakarta mundur ke 15 tahun yang lalu. Belum tentang kasus kelebihan bayar yang kerap terjadi, menandakan tata kelola keuangan pemprov buruk. Dan yang tak kalah penting, cara naiknya Andis menjadi penguasa di DKI Jakarta. Ketika mengalahkan Ahok di Pilgub 2017, tentu menjadi catatan tersendiri bagi rakyat Indonesia. Praktis Andis sekarang hanya mengandalkan benda mati, agar namanya tetap terjaga dan tak cepat dilupakan orang. Sekarang kemana-mana, yang Andis dual adalah dua bangunan mati, JIS dan Sirkuit Ancol. Dua bangunan yang diharapkan jadi legasi. Dua bangunan mati yang sama sekali tidak menyentuh denyutna di ekonomi warga setiap hari. Akan tetapi, secara kesat mata kelihatan dan harapannya dapat mengelabui rakyat atas sejumlah kegagalan yang telah dibuang. Jangankan setara dengan gubernur sebelumnya, setengahnya pun tidak. Mungkin cuma 10% kemampuan dan kinerja dari gubernur sebelumnya. Ibarat dikasih modal bangun pabrik, dia malah buka warung kecil. Terus, sisa uangnya entah kemana. Itu pun sudah di-backup oleh belasan tim macam-macam yang satu timnya saja, beranggotakan sebanyak 70-an, seperti TGUPP. Banyak yang kerja, tapi hasilnya tak terlihat. Jadi, gubernur DKI ini kerjanya apa aja selama ini? Mari kita tanyakan kepada rumput yang sedang bergoyang mengikuti musik dangdut. Bagaimana kalau menurut Anda? Bagaimana kalau menurut Anda? Pak Al-Jufri dengan Presiden PKS, Pak Saidu, Pak Sohibul Imam, ada Pak Mozambil. Teriak anti-oligarki, Manuver Anis CS malah tak sesuai ekspektasi. Naik private jet dan rapat di pulau pribadi. Fix munafix sejati. Ditulis oleh tim redaksi jurnal dikutip dari berbagai sumber. Kan tadi kata bang, kalau amat 15 tahun ikut pemilu, ada bohir gitu. Boleh di rinting atau? Pasti bohir semuanya. Jadi partai mana aja sih bang? Semua proses pemilu yang tidak ada sumber pendanaan terbuka yang resmi, yang dikumpulkan oleh kandidat, maka pasti bersumber dari sumber yang tidak ingin. Halo, kembali berjumpa dengan suara Fani Bakri di channel media 45. Politikus Partai Solidaritas Indonesia, Guntur Romli, menyindir Anis Baswedan, usai para elit partai politik pengusungnya bertemu di pulau pribadi milik ketua umum partai Nasdem, Surya Paloh. Elit partai Nasdem yang hadir dalam pertemuan tersebut, yakni ketum Surya Paloh, pelaksana tugas atau PLT, Sekretaris Jenderal Hermawit Taslim, Ketua DPP Ahmad Sahroni, Taufik Basari, dan Sugeng Suparwoto. Dari sisi Partai Demokrat yang hadir dalam pertemuan itu, diantaranya Ketum Agus Harimurti Yudhoyono, dan Sekjen Tuku Rifqi Harsya. Sementara itu, jajaran elit PKS yang hadir ialah Ketua Majelis Yuroh, Salim Sehgaf Al-Jufri, Presiden PKS Ahmad Sehikhu, Wakil Ketua Majelis Yuroh, Sohibul Iman, dan Sekjen Abu Al-Habsi. Ketua DPP Partai Nasdem, Taufik Basari, membenarkan pertemuan petinggi Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan PKS itu, berlangsung di Pulau Kaliage, di Kepulauan Seribu, pada Jumat 26 Mei 2023. Taufik mengatakan, ada banyak hal yang dibahas dalam pertemuan tersebut, seperti persoalan kasus dugaan korpsi Joni K. Plate, hingga bakal calon wakil presiden untuk dampingi Anis Baswedan. Menanggapi hal tersebut, Kuntur menyindir Anis, yang melakukan safari ke berbagai daerah, dengan menggunakan pesawat pribadi. Kali ini pertemuan elit partai politiknya di Pulau Pribadi, Kuntur pun mempertanyakan komitmen yang dimiliki kelompok tersebut, yang mengusung perlawanan terhadap oligarki. Menurutnya, hal ini jelas bertentangan, dengan apa yang sering disuarakan dalam safari, yang dilakukan oleh Anis Baswedan. Sebab, Anis tetap disebut anti-oligarki. Menurutnya, perbuatan semacam itu menunjukkan tanda kemunafikan sejati. Aneh memang, meski dalam kampanye populis oligarki dijelek-jelekkan, tapi di belakang seringkali jadi modal politik. Mau kumpulin recehan dari siapa, dan mau berapa banyak orang, untuk biaya politik siapapun, capresnya di Indonesia pasti akan melibatkan sumbangan dari para oligarki. Dan bahkan, dalam pertemuan tersebut, kabarnya juga membahas soal rencana pemerintah menjegal Anis Baswedan. Kelompok sebelah, apa sih yang tidak berani mereka katakan? Huaks aja berani mereka sebarkan. Fitnah saja tidak segan mereka bagikan ke banyak orang. Mungkin mati saja yang mereka tidak berani. Ini mirip dengan isu buzzer yang sangat mereka hina. Pasti tahu dong istilah buzzer RP, padahal mereka juga pasti punya buzzer, tapi mereka berlagak seolah paling suci. Tidak punya buzzer paling bersih dalam berpolitik. Padahal, perat, orang monofik selalu merasa suci, karena tidak punya cermin di rumah. Hanya orang sakit hati yang percaya dengan tudingan dari kelompok sakit hati. Kalau mereka berkuasa, hasilnya pasti sama aja. Akan ada oligarki juga. Hanya orang gila yang bakal percaya kalau mereka berkuasa negara ini akan maju melebihi Cina. Bebas utang, ekonomi meroket hingga 20 persen, rakyat sejahtera semuanya, tidak ada yang melarat sama sekali dan dijamin masuk surga. Hahaha, ngakak. Ongkos politik di Indonesia sangat mahal. Mau jadi caleg aja, kadang modalnya ratusan juta. Apalagi mau jadi bupati, wali kota, gubernur, bahkan presiden. Ongkosnya bukan bayar pakai daun pisang. Siapapun presidennya, seidealis apapun orangnya, sulit untuk lepas dari hal tersebut. Tapi, kelompok sebelah selalu menuduh orang lain oligarki, dan segudang tuduhan busuk lainnya. Padahal, kalau mereka berkuasa, bakal lebih parah. Oligarki lebih parah. Negara bahkan bisa kacau berantakan. Mereka itu munafik santun tapi licik. Membangun negara tapi lebih memikirkan cuan politik. Mereka pikir mereka bisa membodohi semua orang. Mereka hanya ingin menang pilpres, ingin berkuasa, sehingga perlu memoles diri dengan tampilan yang rapi, santun, suci, dan sempurna. Mereka paling sempurna, yang lain busuk dan jahat. Bagaimana kalau menurut Anda? Mereka 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 Terima kasih.